Intro Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan Laplace Transform untuk menyelesaikan pemusalahan initial value atau initial value problem Nah, satu contoh dari initial value problem adalah apa yang akan kita bicarakan sekarang Saya memiliki sebuah mass spring system Yang saya tuliskan sebagai berikut Saya memiliki sebuah benda dengan masa M yang saya letakkan pada pemukaan yang mencik Yang agen-agennya, frictionnya sama dengan 0 Nah, masa ini kemudian dilekatkan Pada sebuah pegas Yang ujung satunya dilekatkan ke dinding Pegas ini memiliki stiffness, katakanlah K Kita asumsikan masa ini dalam kondisi diam Dengan titik pada saat kondisi diam Yang kita nyatakan sebagai X sama dengan 0 Kemudian kita menggeser, men-displace masa ini, katakanlah ke sebelah kiri Sehingga dia memiliki simpangan Dimana simpangan ini adalah, katakanlah sejauh Alpha dari titik referensi X sama dengan 0 Nah, karena masa ini disimpan dari sebelah kiri Pegasnya akan mengalami pegangan Seperti ini Nah, kemudian Benda ini kita lepas Sesaat setelah kita lepas Masa ini mulai mengalami pergerakan Yang katakanlah Mungkin mulai kembali seperti ini Oke Nah, saat dimana masa itu dilepas Kita nyatakan sebagai T sama dengan 0 Nah, dalam hal ini Saat kita lepaskan pada T sama dengan 0 Masa tersebut memiliki simpangan awal Atau initial displacement X of 0 sama dengan alpha Dan juga, katakanlah kita bisa memilih Kita bisa memilih, kita bisa memilih Initial velocity Yang dalam hal ini Yang dalam hal ini Dibikin oleh X' Karena T sama dengan 0 Yang sama dengan Kita Jadi, alpha menunjukkan simpangan awal Baiknya menunjukkan initial velocity Nah, menggunakan data-data tersebut Kita bisa menggunakan pergerakan dinamik dari masa ini Menggunakan Sama differential Sebagai berikut M times X' Plus K times X Sama dengan 0 Nah, untuk sementara waktu Kita asumsikan bahwa Pada benda ini Kita tidak menerapkan External input atau force Jadi, pergerakannya Ini disebabkan Karena kita memberikan Initial displacement Dan Initial velocity Nah, kita memiliki model kesamaan Matematis seperti ini Di mana ini adalah Kesamaan differential linear Order 2 Dengan kondisi awal X of 0 Sama dengan alpha Dan X prime of 0 Sama dengan beta Oke Ini adalah contoh bagi Sebuah initial value problem Ya Yang kita cari adalah Solusi X Yang kita ketahui adalah Solusi X pada saat T sama dengan 0 Pada saat initial time Solusi dan juga kecepatannya Nah, buat mereka yang pernah belajar Differential equation Perangkannya sudah Tahu bagaimana menyelesaikan Masalah ini menggunakan Teknik klasik Dari Matakulat tersebut Saya akan memelacakan Masalah ini menggunakan Laplace transform Saya akan apply Laplace transform Pada persamaan di atas Pada persamaan Differential di atas Laplace Laplace Dari F Of F Mx' Plus Kx Sama dengan Laplace Dari 0 Sama dengan 0 Oke Nah Yang saya perlukan saat ini adalah Proprietif Dari lapas transform Ya Yang dikelas sebagai Linearity Laplace transform Dari Penjumlahan dua fungsi F Dan G Itu akan Itu sama dengan Laplace dari F Plus Laplace Dari G Yang kedua Laplace dari C times F Dimana C adalah Sebuah konstanta Itu sama dengan C times Laplace dari F Nah Kedua property ini Dapat Anda turunkan Atau buktikan langsung Dari definisi Laplace transform Nah jika Secara umum Jika sebuah Transformasi Memenuhi Dua kondisi ini Ya Kalau saya ganti L Dengan General T Transformation Jika Transformasi Memenuhi Dua property ini Kita katakan Bahwa Transformasi tersebut adalah Transformasi Linear Nah Dalam hal ini Karena lapas Transform Memenuhi Dua kondisi ini Lapas Transform Adalah Sebuah Linear Transformation Nah Of Laplace transform Nah menggunakan Linear kita Of Laplace transform Ya Suku di sebelah Jiri Kita dapat dituliskan Sebagai berikut Laplace transform Dari M X Double prime Plus K X Ya Itu sama dengan Laplace transform Ya Dari M X Double prime Plus Laplace transform Dari K X Nah Ini dari Ini saya Membagi Saya memisahkan Ya Suku di Aguaman ini Menggunakan Property pertama Dari linearity Nah Menggunakan property yang kedua Dari linearity Ya Dari sini saya punya X double prime Dan M Di sini adalah sebuah Konsanta Demikian juga K Maka saya dapat tuliskan Sebagai M L X double prime Ya Plus K Times Laplace Of X Nah Ini sama dengan 0 Oke Nah Sekarang kita akan menggunakan Property yang kita Dapatkan di Table ini Ya Saya lihat sini kita punya F double prime Laplace transform Dari F double prime Adalah S squared Times F of S Minus S F of 0 Minus F prime Of 0 Minus 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 S Minus 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 X of S minus X squared times capital X of S minus S. X of 0 minus X prime of 0. Oke, plus K times capital X of S. Jadi, di mana dalam hal ini, plus langsung dari X itu sama dengan capital X of S. Nah, ini sama dengan 0. Kita dapat bagi range, suku ini menjadi M S squared plus K times capital X S sama dengan M times S times X of 0 plus M times X prime of 0. Jadi, saya bawa suku ini negatif ini ke sebelah kanan, sehingga saya dapatkan kedua suku ini positif di sebelah kanan. Nah, kita ketahui ya, bahwa X of 0 di sini itu adalah displacement awal yang diberikan oleh alpha di sini. Juga, X prime of 0 itu sama dengan initial velocity yang diberikan oleh beta. Sehingga, saya dapatkan ekspresi M S squared plus K times capital X of S itu sama dengan alpha M S plus beta M. Jika saya bagi bersama ini dengan M S squared plus K, saya dapatkan capital X of S sama dengan alpha M S plus beta M dibagi M S squared plus K. Oke, yang kalau saya teruskan dengan M, saya dapatkan alpha M S plus beta M S squared plus K over M. Oke, nah, kalau kita lihat di persamaan yang terdapatkan di atas, kita perhatikan di sini, saya punya suku S squared plus K over M di denominator, dan saya punya suku S dan beta di sini. Jadi, seolah-olah untuk suku yang ini, saya punya beta times 1, karena saya bisa split suku di ruas kanan tersebut ke dalam bentuk alpha times S dibagi S squared plus K over M, ya, plus beta times 1 dibagi S squared plus K over M, ya, nah, kalau kalian lihat, kita tekanan di suku yang pertama ini, ya, Yang sulkuh ini, ya, menyukupai... ya, sulkuh ini... ...ya, sulkuhi... ...plus transform dari cosine omega T. Demikian juga suku kedua Itu menyebabkan Laplace transform dari sine Omega T Yang sekarang kita perlukan adalah Memodifikasi atau memanipulasi Atau mengubah suku-suku tersebut Menjadi suku yang serupa dengan Bentuk umum dari Laplace transform of cosine and sine Nah untuk itu saya akan Menuliskan K over M Di sini Dalam bentuk Seperti ini Square root Of K over M Dan square Nah square root of K over M ini Akan menjadi omega Dalam bentuk umum kita Sehingga sekarang Kedua suku tersebut Dapat dituliskan sebagai berikut Alpha Times S Dibagi S squared Plus Dalam kurung Square root of K over M Ya Square Plus Beta Nah karena saya Ingin Apa namanya Menghubungkan Suku ini Dengan Laplace transform dari sine Saya harus tambahkan Di sini Suku K over M Tapi karena saya Awalnya mulai dari Satu di sini Saya harus kalikan Maaf Square root of K over M Saya harus kalikan Suku ini dengan Square root of M Over Oke Kemudian Denominatornya Adalah S squared Plus Dalam kurung Square root of K over M Skuat Oke Nah Dengan Bentuk ini Saya sering siap Untuk Membentukkan Solusi Dari Kesamaan Dinamik ini Yang saya selakukan adalah Menerapkan Inverse Laplace Pada kesamaan Di atas L minus 1 Of the inverse Laplace Dari capital X Of S Itu sama dengan L minus 1 Of inverse Laplace Of Alpha Times S Dibadu By S squared Plus Omega squared Plus Beta Times Omega Dikalikan 1 over Omega Dibagi S squared Plus Omega S squared Dimana dalam hal ini Omega Itu sama dengan Square root Over K Square root Of K Over M Oke Nah Selanjutnya Saya akan menerapkan Linearity property Dari Inverse Laplace Saya singkatnya Inverse Laplace Transform Itu juga adalah Linear Operator Atau Linear Transformation Kerananya Saya tuliskan Pesamaan di atas Sebagai Berikut Inverse Laplace Dari Capital X Of S Itu sama dengan Alpha Times Inverse Laplace Dari S Dibagi S squared Plus Omega S squared Plus Beta Dibagi Omega Times Inverse Laplace Dari Omega Dibagi S S squared Plus Omega S squared Nah Inverse Laplace Dari capital X Of S Ini sama dengan X Of T Kemudian Saya punya Alpha Di sini Inverse Laplace Dari S Dibagi S S squared Plus Omega S squared Itu sama dengan Cosine Omega T Plus Beta Times Dibagi Omega Times Inverse Laplace Dari Omega Dibagi Omega S squared Plus Omega S squared Ini adalah Sine Omega T Dimana Omega Itu diberikan Di sini Omega Diberikan Di sini Oke Nah Pada akhirnya Apa yang Dapatkan Adalah Solusi Yang tadi Dari Suku Suku Cosine Dan Suku Sine Keduanya Adalah Oscillator Jadi pada akhirnya Karena Cosine Itu Oscillator Seperti ini Dan Sine Juga Cosine Seperti ini Proposisi Dari Keduanya Solusi Ini Adalah Solusi Yang Oscillator Jadi Sebagai Harmonic Solution Jadi Masa Ini Itu Akan Bergerak Secara Ulus Pagi Mengikuti Cosine Dan Sine 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 Terima kasih telah menonton